Halo co-friends, pada soal ini terdapat persamaan trigonometri yaitu persamaan cosinus yang akan kita uraikan dengan rumus jika cos x sama dengan cos a, maka x sama dengan a ditambah k dikali 2pi atau x sama dengan negatif a ditambah k dikali 2pi dengan k-nya adalah bilangan bulat sehingga untuk kemungkinan pertamanya berarti 5x sama dengan setengah pi ditambah k dikali 2pi nah kemudian 5-nya dapat kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi x sama dengan setengah pi ditambah k dikali 2pi per 5 nah untuk interval 0 sampai 2pi akan terpenuhi oleh k-nya sama dengan 0 berarti x sama dengan setengah pi ditambah 0 dikali 2pi per 5 berarti sama dengan pi per 10 ditambah 0 berarti sama dengan pi per 10 kemudian untuk kemungkinan kedua 5x sama dengan negatif 1 per 2pi ditambah k dikali 2pi nah kemudian 5-nya dapat kita pindahkan ke ruas sebelah kanan berarti x sama dengan negatif 1 per 2pi ditambah k dikali 2pi per 5 nah untuk interval 0 sampai 2pi akan terpenuhi oleh k-nya sama dengan 1 berarti x sama dengan negatif setengah pi ditambah 1 dikali 2pi per 5 berarti sama dengan negatif 1pi ditambah 4pi per 2 dibagi dengan 5 berarti sama dengan 3pi per 10 sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 10 atau 3pi per 10 sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati